Tutup, buka pintu, masuk Halo guys, halo teman-teman, nama gue Kajo Dan buat yang gak kenal gue, gue adalah konten kreator dan juga sekaligus game developer Jadi semua video gue ini isinya adalah game-game yang udah gue buat Nah, tapi gue hari ini mau membuat sesuatu yang berbeda Mulanya itu, awalnya itu dari kekesalan gue sama orang-orang di rumah gue Dimana dia kalau gak buka pintu, pintu kamar gue, gak pernah mau tutup lagi Jadi gara-gara itu, gue pun kepikiran mau membuat sebuah aplikasi dimana Kalau misalkan ada orang gak buka pintu gue, bakal ada alam yang bunyi buat suruh pintunya ditutup lagi Biar gue gak capek-capek teriak-teriak Jadi kita simak terus videonya Jadi simple itu adalah, pertama gue bakalan ada trigger disini Dan trigger itu gue bakalan taruh di depan pintu gue Entah itu keyboard, mouse, atau pokoknya segala sesuatu yang bisa nge-trigger aplikasi gue Biar dia bisa tayang Terus, dari trigger ini Kalau misalkan trigger ini, dia ke-trigger berarti bakalan ada alarm yang muncul Dan alarmnya itu, gue rencananya bakalan mau ada di PC gue Karena disini ada brightness Karena disini ada dua monitor, jadi nanti bakalan muncul disini alarmnya Oke, jadi pertama gue bakalan ngetes buat trigger-nya dulu Tadinya gue mau pake mouse, tapi kalian liat deh Kalau misalkan gue pake mouse Mungkin bisa, bisa ke-klik Tapi masalahnya, kabelnya pendek banget, gak nyampe ke PC gue Jadi, karena mouse gue gak bisa dipake, akhirnya gue pake keyboard gue Dan kita tes apakah ini bisa atau enggak Oke, tadi ada beberapa tombol yang ke-klik ya Berarti keyboard ini approve Nah, karena trigger-nya udah ada, sekarang gue mau bikin aplikasinya Nah, buat yang nanya, gue bikin aplikasinya itu pake apaan Semua video gue sebelumnya itu, gue selalu pake Unity dan juga bahasa C-Shop Yang gue buat di Visual Studio Jangan tanya-tanya lagi ya Nah, sekarang gue udah ada di Unity gue Jadi, disini kita bakalan bikin new project aja Dan kita bakalan membuatnya itu di dua dimensi Nah, sambil menunggui Unity gue ini ke-open Kemarin itu gue baru buat 3D Running T-Rex Ya, kalau kalian penasaran, gamenya itu kayak gini Jadi, ini adalah gamenya Dimana kalian bisa belok kiri-kanan Dan gue buat ini sesatisfying mungkin Dan disini temboknya itu, kalau kalian deketin, dia bisa gerak-gerak Dan kalau kalian ke atas, kalian gak bisa stay disitu Karena disitu bakalan ada tembok yang bergerak-gerak buat jatuhin kalian Dan kalian bisa klik yang ada di kanan atas ini nih Atau ini, ya disini-sini lah Dan disini Unity gue udah kebuka Gue juga udah bikin codingan sederhananya Jadi, sekarang kita bakalan cobain dulu aja ya Oke, jadi disini alarmnya itu off Alarm off Dan kalau misalkan Awas anjing Dan kalau misalkan gue buka pintunya ya Dia bakalan gak trigger keyboardnya Dan Masih alarm off anjing? Bentar Oke, jadi ini alarm off Jadi, kalau misalkan gue buka pintunya Ke trigger keyboard Dan Nah, cakep Nah, cakep Udah alarm on Fokus dulu Ya, bawahnya dilihat ya Alarm on Nah, nanti bentuk alarm-nya itu gue mau di monitor gue ini Dia bakalan ada muka gue sambil ngomong tutup pintu Nah, tapi Gue gak bisa kayak langsung videonya gitu aja Jadi, disini Ada kata-kata tutup pintu kan Jadi, gue bakalan foto diri gue Pas gue ngomong U dan juga I Ya, kalau kalian bingung ya Kalian nonton dulu aja lah Setelah gue foto diri gue sendiri Gue ngaksilin kayak gini Tutup pintu Nah, tapi Gue mau suaranya itu bukan dari gue Suaranya itu dari Nah, Google Translate ini Kalau bahasa Indonesia kan kayak gini Tapi Tutup pintu Tutup pintu Gue gak terlalu demen Gue lebih suka pakai bahasa Esperanto Jadi, nanti bakalan ada suara kayak gitu Keren Setelah gue gabungin suara tadi sama foto gue Jadinya kayak gini Jadi, ini gue breakdown dikit ya Jadi, pertama kali itu pas gue ngomong tutup Disini Antara ini sampai sini Ini itu dia bakalan ngomong tutup Jadi, gue udah potong-potong Ada tutup, pin, sama tu Nah, pas tutup itu Dia bakalan ngomong disini Nah, disini dia bakalan ngomong tutup Terus, pas disini Ini ada lambang ini Ini dia bakalan ngomong pin Terus, pas disini Dia bakalan ngomong tu Kayak gitu Nah, abis gue buat ini Gue juga buat efek warna merah gitu Dan juga gue udah masukin suara emergensi Jadinya kayak gini Oke, jadi aplikasinya itu udah gue play Jadi, gue bakalan keluar Buka pintu Nge-trigger-trigger ya Dan tutup pintu Oke, kita bakalan coba Cari, keluar Cari, keluar Oke, number one Di luar La, 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 la Ah Oke guys, berarti alarmnya udah bisa Jadi, sekarang gue mau cobain ke mbak gue Oh ya, by the way Sebelum itu gue bakalan nge-build ke PC dulu Biar gue gak usah buka Unity lagi buat Kalau misalkan gue mau memakai aplikasi ini Oke guys, udah gue ambil ke PC gue Jadi, disini udah agak buka gue Rada creepy sih Dan keyboardnya udah gue pindahin kesini Gue tambahin buku Biar lebih maju Jadi, lebih kemungkinan Kepencet itu lebih gede Dan kita coba tes ya Tutup Buka pintu Masuk Tutup Oke guys, jadi gue bakal manggil mbak gue ke atas Dan kita lihat reaksinya Jadi, kalau mbak karo masuk Jadi, kalau udah teriak-teriak tutup pintu lagi Udah Nah, biasanya Suka-suka kan suka Kadang, mami Suka-suka buka pintu Habis itu gak pernah tutup lagi Nah, ini biar gampang kayak gini sekarang Oke guys, cukup segitu dulu aja video buat hari ini Dan di next video gue bakalan tetep ngebahas Tentang game developer lagi ya Jadi, ini hal-hal kayak gini Ini cuma buat selingan di konten gue aja Ya, kalau kepikiran aja gue mau bikin apa lah Oke guys, thank you for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.